Hai teman-teman, wah akhirnya kita bisa ke sekolah lagi ya. Eits, tapi tetap harus patuh protokol kesehatan loh. Masih ingat kan apa aja? Yuk ikutin aku. Nah yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah banyak hal yang harus kita perhatikan nih. Apa aja sih? Sarapan, tidak hanya kenyang, tapi harus bergizi ya. Untuk ke sekolah, tubuh kita harus benar-benar sehat. Tidak batuk, tidak pilek, tidak sakit tenggorokan, apalagi sesak nafas. Dan jangan lupa cek suhu tubuh, pastikan tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius ya. Pastikan maskermu dipakai dengan baik dan benar. Tas yang akan kita bawa ke sekolah harus ada, paling tidak 2 masker cadangan, hand sanitizer, bekal makanan, minuman, juga alat makannya ya. Alat belajar pribadi yang lengkap, juga alat ibadah. Kalau kita akan olahraga atau ada kegiatan bermusik, jangan lupa bawa alat sendiri. Sebelum berangkat, jangan lupa mohon doa restu dari orang tua ya. Sebaiknya kita menggunakan kendaraan pribadi menuju sekolah. Namun, bila harus menggunakan kendaraan umum, catat jenis dan plat nomornya. Cuci tangan sebelum dan sesudah naik akutan umum, jangan lepas masker, jaga jarak dengan penumpang lain minimal 1,5 meter. Ingat, dari rumah langsung menuju sekolah ya. Tidak boleh mampir-mampir untuk menghindari paparan virus dari orang lain. Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan oleh sekolah untuk menghindari kerumunan. Saat masuk ke gerbang sekolah, cuci tanganmu dengan sabun dan air mengalir. Jika terdapat antrian, jaga jarak minimal 1,5 meter ya. Lalu dilakukan pengecekan suhu badan, screening gejala seperti batuk, pilek, anosmia, sakit tenggorokan dan sesak nafas, serta pemeriksaan kelengkapan alat pelindung diri seperti masker, cadangan masker, dan hand sanitizer. Bila sudah lolos pemeriksaan, silakan masuk ke kelas dengan berbaris rapi dengan tetap menjaga jarak. Sesampai di kelas, perhatikan letak kursimu sesuai denah ya. Semprot meja, laci meja, dan kursi dengan disinfektan. Lalu letakkan jaket, topi, tas, dan alat makan minum di laci meja atau kursi yang telah disemprot. Jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran teman-teman. Teman-teman, ingat, ketika berada di sekolah, kita harus menghindari berkerumun, kontak dekat dengan orang lain, melepas masker atau menggantungkan masker di leher, kontak fisik seperti bersalaman, tos, berpelukan, berada di ruang tertutup tanpa ventilasi, meminjam peralatan orang lain seperti alat tulis, alat makan, dan peralatan lainnya. Yeay, saatnya kita pulang sekolah. Oh iya, jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan ya. Teman-teman harus selalu menggunakan masker selama perjalanan. Jaga jarak aman dengan orang lain minimal 1,5 meter. Langsung pulang ke rumah ya, nggak usah mampir-mampir. Jangan menyentuh benda apapun, juga jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut. Selalu gunakan hand sanitizer setiap kali teman-teman menyentuh benda. Jika memungkinkan, teman-teman bisa cuci tangan dengan air mengalir. Wah, akhirnya sampai di rumah. Walaupun kita capek, sebelum masuk ke dalam rumah, jangan lupa untuk lepas barang-barang yang dibawa ke sekolah dan semprot dengan disinfektan ya. Kamu bisa minta bantuan orang lain untuk membantu menyemprot barang-barangmu dengan disinfektan. Setelah masuk rumah, segera mandi dan ganti pakaianmu. Jangan mampir-mampir ke kamar atau ruangan lain dulu. Dan jangan berinteraksi dengan keluargamu dulu ya. Biasakan diri untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kalau teman-teman mengalami salah satu gejala ini, segera lapor ke orang tua, puskesmas terdekat, dan guru atau tim kesehatan di sekolahmu ya. Oke deh teman-teman, tetap jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Kesehatanmu adalah tanggung jawabmu. Salam sehat semuanya. Dadah! Terima kasih telah menonton!